oke guys welcome back to my channel thank you udah ngeklik video ini jangan lupa like comment and subscribe ya guys ya oke di video kali ini gua akan kasih tutorial gimana cara memasang save data dari yang keren download di channel aku untuk game harvestman ya khususnya ya ini aku kasih tutorial gimana cara nyalinya biar terbaca ya oke langsung aja kita menuju tutorialnya ya di sini aku tunjukin dulu ya guys ya oke di sini kalian mulai bios kita frameskip ya nggak ada frameskip sayang sekali sepertinya bisa kita frameskip tapi nggak ada frameskip ya nggak apa-apa ya oke di sini tuh buat ngecek aja bahwa memori card aku yang kedua itu isinya kayak gini ya ini ini rm4 ya isinya guys nah ini rm4 dan ada sedikit defilmi ya nah isinya kayak gini ya untuk memory card memory card 2 ya kayak gini ya isinya ya nah langsung saja kita menuju tutorialnya gimana caranya gini caranya oke kalian cari dulu file yang sudah kalian download tentunya di deskripsi aku nah disini tuh file nya namanya seperti ini ya guys ya mcd002.ps2 nah disini setelah kalian download kalian downloadnya dimana kalian cari ya ini guys kalian seperti ini salin aja nah kalian android kalian eh bentar ya ini nggak disalin gini dulu nah kalian tuh caranya kalian backup dulu datanya guys oke disini kalian pilih data kalian masuk ke nah datanya tuh disini ya EGS h3 sx2 android oke kalau di server itu logonya terlihat di file nya ya guys ya nah disini ada tulisan mmc card ya guys ya nah ini kalian backup dulu ini kan memory card kalian yang kedua kalau ada save datanya kalian backup dulu kan masukkan ke salah satu folder terserah kalian ya dimanapun itu kita taruh disini aja nah kita kan udah punya backup kalau kalian ada file yang kalian save di memory ps2 ya nah setelah itu kita langsung login eh login salah guys kita salin file yang setelah kita download nah disini kalian salin ya kenapa salin biar kalau terjadi sesuatu yang tidak dingin kan tidak apa-apa masih ada file nya oke langsung menuju ke yang tadi ya kita di data langsung scroll ke bawah nah ini dia ether xx nah disini kalian emmc card nah disini langsung kalian tempel ya guys ya lakukan ke salah file kalian ganti nah seperti ini udah ya guys ya kita akan cek isinya seperti apa langsung kita menuju ke ether xx nah disini kalian klik mulai bios bisa nanti kalau kalian membuka bios akan seperti itu tadi ya nah kalian ulangi lagi seperti ini ya guys ya oke kita tunggu dulu oke kalian oh nah disini kalian cek isinya akan seperti yang ada di save data aku ya guys ya ini ada beberapa game yang udah aku save udah aku mainin kalian cari aja kalian yang mau copy apa nah disini ada harvest mount ya guys ya yang mau kalian copy nah ini ada juga harvest mount tapi kalau kalian punya save data di salah satu itu kan ada save datanya 1 2 3 dan 4 mungkin ya guys ya nah disitu kalau kalian timpa akan hilang ya save data kalian ya jadi kalian nge-save nya harus ganti dulu biar data kalian yang lama gak hilang kalian ganti dulu save datanya di nomor 3 atau nomor 2 kalau kalian nge-save ya di gamenya nah disini kalian tinggal salin selama nge-save nya itu gampang guys ini ya semuanya ini ya ini kan harvest mount yang mau kalian salin ya kalian klik aja nah disini adalah copy yang atas ini copy yang bawah ini adalah delete kalian copy seperti ini nah itu memory card ps1 oke seperti itu ya kalau aku udah punya ya nggak aku copy ya nanti ada yang hilang ya oke cukup gitu aja sangat mudah ya kalau kalian mau nyoba save data aku ya silahkan ya ada banyak nih beberapa kalian tinggal copy aja ini resident evil mungkin ini yang versi apa ya guys nanti aku review aja ya ini shadow of colossus dan ini guide over satu yang udah tamat ya tapi nggak ada pengaruh apa-apa cuy dan ini burnout ada beberapa mobil yang udah kedapatkan dan ya kalian coba-coba sendiri aja oke thank you udah nonton video ini jangan lupa like comment and subscribe see you in the next video da da terima kasih